Pak, waktu saya kalah saya ingat Bapak ke rumah saya, Bapak ke karta negara. Dimana di negara lain yang kalah yang harus ucapan selamat, ini yang menang datang ke rumah saya. Saya ingin bicara apa adanya, saya bicara dari hati saya. Ini leadership, ini kepemimpinan, ini kenegarawanan dan ini tidak sering terjadi dimana-mana, tidak sering terjadi. Dan saya keliling kemana-mana Pak, tokoh-tokoh luar negeri selalu bertanya, kok bisa, kamu kan dua kali di kalahkan. Makanya kalau ilmu kepemimpinan, belajar dari orang Solo. Urusan politik, aku datang ke orang Solo ini. Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau. Luar biasa Pak, saya tidak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak. Tujuh kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya. Pada begini kan kalau diajak beliau, Pak pada ngeri Pak diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh ini, gak bisa tidur katanya. Di pesawat itu lima jam terbang, lima jam diskusi. Jadi pada, itu alasan Pak. Kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendalui Pak. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit. Jadi kalau saya diajak beliau terbang, makanan, wah pingin juga ambil. Tapi gimana ya? Presiden gak ngambil, gue gak ambil juga. Saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati, beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih.